Kementerian Agama bersama umat Buddha di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah menggelar Gebiar Waisak 2024 di lapangan desa Telogowungu, Kejamatan Kaloran pada Sabtu 15 Juni. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Bimas Buddha dari Kementerian Agama, Supriyadi mengatakan, Triasuci Waisak memperingati tiga peristiwa penting Buddha Gautama, yakni kelahiran Pangeran Siddhartha, Pertapa Siddhartha menjadi Buddha, dan Buddha Gautama Parinibbana atau Wafat. Dengan meneladani Sang Buddha, pihaknya berpesan kepada umat bahwa perbedaan bukanlah sesuatu yang harus diperdebatkan dan dipertentangkan. Perbedaan seharusnya dipahami dan disadari sebagai bentuk keberagaman yang bertujuan untuk menguatkan satu sama lain. Sehingga keragaman agama, budaya, serta sumber daya alam yang ada harus dijadikan kekuatan untuk menciptakan ekosistem yang harmonis dan sejahtera. Bagaimana memahami ajaran budaya dan bagaimana bisa hidup berdampingan dengan berbagai teman di lingkungan masing-masing di mana setiap lingkungan itu pasti berbeda dan di temanggung ini, hampir setiap hari keagamaan saling bersilaturahmi, baik itu hari raya keagaman Buddha ataupun hari keagaman lainnya. Supriyadi menambahkan, hari raya Waisak menjadi momentum penting dalam merajut semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Semangat dan nilai-nilai Pancasila harus menjadi landasan utama menuju kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Firman Eko Handi, Kantor Berita Antara mewartakan.